Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Saya Kenji dari kelas 2B Hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Lut AS Yuk kita mulai Nabi Lut AS Adalah anak dari Hasan Bintareh Nabi Lut AS Merupakan keponakan Nabi Ibrahim AS Nabi Lut AS Bekerja sebagai seorang Berternak Negeri Sodom Adalah tempat Nabi Lut AS Memendakwakan Agama Allah SWT Masyarakat di daerah tersebut Sangat buruk Ahlannya Mereka tidak mau Berimam kepada Allah SWT Banyak yang membuat Maksian Seperti Berjudi Mabuk Dan Merapaskan harta orang lain Mencuri adalah Kebiasaan yang dilakukan Sehari-hari Siapun yang kuat Dan berkuasa Pasti menang Siapa yang Miskin Dan lemah Pasti ditindas Maka Diutuskan Nah Nabi Lut AS Oleh Allah SWT Agar mereka Menjadi orang baik Namun ternyata Namun ternyata Nabi Lut AS Tidak mau Dihormati oleh Mereka Bahwa Bahwa Kan Istrinya Nabi Lut AS Juga ikuti Memusuhi Nabi Lut AS Saat Berdakwah Berdakwah Nabi Lut Nabi Lut AS Tidak putus asa Dan tetap gigi Berdakwah Mengajak kebaikan Nabi Lut AS Sangat Sabar Sabar Menghadapi Kecobaan Sampai akhirnya Allah SWT Tenggokom mereka Dengan Cara menghujan Ibatus Sampai semua mati Itu tadi Cerita Nabi Lut Teman-teman Nah Begini Aku Kan sedang belajar PAI Nah Kalau kalian Kalian tidak boleh keluar Ke rumah Soalnya ini udah ada Wabang virus corona Nah Wabang virus corona Itu berbahaya Teman-teman Kalian Harus melakukan Cuci tangan Mandi dua hari Dan Berjamaah Nah Kalian Jangan lupa Belajar juga ya Teman-teman Nah Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye 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 BYE